Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengambilkan permohonan tim kuasa hukum Pegi Setiawan dalam putusan sidang pra-peradilan Senin 8 Juli 2024 Dengan begitu status Pegi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki digugurkan Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Senin 8 Juli 2024 memasuki agenda putusan Sejak pagi keluarga Pegi telah hadir di pengadilan negeri Bandung Bahkan ibunya Pegi Kartini tak henti-hentinya berdoa dan menangis saat sidang berlangsung Apalagi saat Hakim menyatakan jika permohonan tim kuasa hukum Pegi Setiawan dikabulkan Status tersangka pada Pegi Setiawan digugurkan atas dasar beberapa hal Di antaranya penetapan tersangka yang tidak sesuai aturan Sehingga tindakan penyidik penetapan tersangka tanpa pemeriksaan saksi Terlebih dahulu itu dinyatakan sah Akhirnya karena DPO nya tidak sah Berarti Pegi Setiawan bukan DPO Harusnya dilakukan penyelidikan Eduh gimana ini penyidik Dilakukan penyelidikan dulu Penyidikan dulu Janganlah langsung ditetapkan tersangka Ini tidak dilakukan Ini mohon maaf saya tidak mengatakan bodoh Tapi sangat menyayangkan Kami menyayangkan penyidik only Yang digaji oleh uang rakyat Asal-asalan dalam menentang tersangka Dan ini malu sendiri sekarang Sementara itu menurut ayah Pegi Rudi Irawan Dirinya bersyukur Pegi dibebaskan Ia pun menyatakan jika Pegi akan beristirahat terlebih dahulu Dan memulihkan kondisi psikologisnya Dengan putusan Hakim Eman Sulaiman Polda Jawa Barat harus kembali Menyelidiki lebih teliti Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon Budi Hartati, Bandung